hai oke jumpa lagi di YouTube channelnya hari ini saya baru pulang dari kerja terus anak-anak ini ada sibuk pengen makan soto pengen makan soto pengen makan soto pengen makan soto terus saya pikir-pikir kita semuanya aja salah satu ayam di kandang tenak kelinci kambing nombang-nombang kambing angkes lampung oke teman-teman hari ini bukan masalah saya mau potong ayam atau tidaknya ya yang kita akan buat YouTube konten hari ini adalah bagaimana dan kenapa bisa bagaimana cara menanggulanginya indukan ayam yang hobi makan telurnya sendiri teman-teman saya sudah bertanya kepada para peternak ayam terus saya pun sudah menelitinya dan saya juga sudah memutuskan cara apa yang harus saya tanggulangi ayo teman-teman lihat ini saya punya ayam ini teman-teman ayam ini selalu makan telurnya teman-teman kalau dia itu bertelur dia selalu makan telurnya coba kita lihat kameramen sini ini bentuk ayamnya saya akan masuk ke dalam kandang kameramen juga masuk silahkan silahkan masuk kita akan eksplor dan eksplor ciri-ciri bentuk ayam yang hobi makan telurnya sendiri teman-teman nah sambil kita lihat saya akan bahasar teman-teman mengapa ayam bisa memakan telurnya sendiri satu terlalu sering dikandang sehingga aktivitas terbatas ditambah lagi makanan yang dijatah dan tidak memenuhi standar gizi akhirnya sifat alamnya dasar dia tumbuh merasa penasaran dengan telurnya sendiri dan akhirnya telurnya dimakan teman-teman faktor yang kedua keadaan kandang yang ramai jadi kandang itu sudah kecil diisi oleh beberapa macam ayam beberapa indukan misalnya tiga indukan satu bijan tangan nah sering terjadi kompetisi teman-teman berebut makanan sehingga mereka akan tertarik dengan telurnya sendiri teman-teman dan bakal kena makan selanjutnya teman-teman selanjutnya teman-teman saya punya rangkuman yang sudah saya catat disini teman-teman saya kan penasaran ya kayak mana dong cara ngobatin ya kalau begitu caranya begitu bertelur telur dimakan begitu telur telur dimakan ada teman saya yang saya tanya salah satu pertemuan katanya cara yang pertama adalah paruhnya jadi ayam ini kalau punya paruh paruh sedikit yang di ujung sini teman-teman yang di ujung sini sini teman-teman sumpah ini paruh ayam ada di ujungnya sedikit itu paling 0,1 sampai 0,2 mili itu dipotong dan dibakar kalau kata mereka itu adalah efek jerah nanti dia nggak mau patuk telurnya sendiri tapi menurut saya sebagai peneliti apa ya kurang pas lah ya hal-hal atau faktor yang seperti itu ya memotong paruh dan membakar sedikit pakai kore api nyambungnya dimana saya juga kurang paham tetapi saya juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu peternak yang menyarankan seperti itu saran yang kedua ada lagi teman-teman pada waktu dia bertelur ya pada waktu ayam bertelur telurnya tadi diambil semuanya diambil kalau besoknya bertelur telurnya diambil dimasukkan ke mesin tetas nah pada waktu dia mau angkrem kita kasih manipulasi telur misalnya telur golf yang keras nah nanti kalau udah ditaruhkan di tempat biasa dia bertelur dia nanti akan patuk telur itu dan merasa kapok karena telur itu tidak pecah-pecah sebab itu adalah bola-gola nah kalau dia sudah merasa kapok akhirnya dia angkrem baru telur yang ada di mesin tetas kita kembalikan lagi itu salah satunya juga lalu ada lagi teman yang bilang dia itu perutnya tembolonya harus dikenyangin terus supaya dia nggak ada rasa ingin makan karena lapar teman-teman karena para peternak ini biasanya kasih makan ayam sehari dua kali kalau tidak pagi ya sore hari begitu ya teman-teman ya jadi supaya tidak lapar dan kandungan gizinya tetap dijaga rata-rata ayam yang makan telurnya sendiri itu biasanya bukan hanya isi telur cangkang-cangkangnya pun dihabiskan nah itu kalau bisa kita memberi ayam itu zat gizi kandungan gizi mineral segala macemnya yang perlu dikasihkan kepada indukan ayam itu harus kita berikan dan gini juga teman-teman sifat kanibalisme memakan telurnya sendiri ini kadang akan turun ke teman-temannya ke pejantan yang lain nah kalau sudah semuanya ikut-ikutan wah repot teman-teman kita memperbaikinya lagi nah kalau saya teman-teman sebab ayam saya banyak jumlahnya kalau saya seperti ayam ini hari ini kalau dia suka makan telur ya mau nggak mau saya potong saja teman-teman dan juga perlu teman ketahui ayam ini ayam bangkok ini indukan ayam bangkok ini saya dapat dulu bukan hasil dari saya peternak tetapi saya beli dengan para peternak lain memang dia sudah dewasa dan sudah bertelur tiga kali dan memang dia sudah pemakan telur teman-teman jadi hari ini dia akan saya potong saya akan konsumsi menjadi soto ayam teman-teman teman-teman jadi ini ini dagingnya lumayan teman-teman lumayan teman-teman teman-teman lumayan teman-teman berat badannya ada tiga kilo ini tuh ya ini saya sembelih saja hari ini kita jadikan soto teman-teman teman-teman ya itulah sekilas informasi kenapa ayam indukan ayam memakan telurnya sendiri dan bagaimana cara menanggulanginya sudah saya beritahu informasinya kepada teman-teman kalau mau dicontoh mau ditiru monggo kalau saya indukan yang suka makan seperti ini saya potong teman-teman dan dagingnya biasanya lebih lezat teman-teman karena dia ini nafsu makannya sangat besar sekali oke teman-teman ya nah ini ayamnya oh ayamnya ya teman-teman jangan lupa di like di komen di subscribe teman-teman dan di share dan tekan tombol notifikasi agar kalau ada video edukasi dari kandang tenak kelinci kambing domba-domba kambing angkas lampung dapat segera kita tonton kita pelajari bersama bahan diskusi bersama bahan penelitian bersama dan bahan bermain atau beternak cara-caranya bisa kita share bersama-sama teman-teman ya akhir kata kalau ada salah kata salah tindakan salah ucapan salah perilaku saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye 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 diletak selamat menikmati Terima kasih.